Saudara, Senin kemarin Polda Metro Jaya membongkar tiga kasus pencurian dengan kekerasan berupa perampasan telepon genggam dan sepeda di Jakarta Selatan dan juga Tangerang Selatan. Enam pelaku berhasil ditangkap. Selain enam orang pelaku, polisi kini masih mengejar satu orang lainnya. Satu pelaku lainnya tewas karena melawan petugas saat akan ditangkap. Para pelaku saudara mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 20 kali dengan modus merampas dan melukai korban. Barang bukti yang disita berupa sepeda motor, telepon genggam, dan juga sepeda. Dan berhasil mengamankan ada enam orang pelaku dengan perannya masing-masing. Ada tiga memang dia sebagai eksekutornya, sebagai pencuri atau yang melakukan pembekalan tersebut. Kemudian ada tiga lagi yang penadah. Tiga orang sebagai pelakunya dan tiga orang sebagai penadah yang berhasil kita amankan. Dan ini masih kita kembangkan lagi karena masih ada satu orang lagi menjadi DPO.